Terima kasih Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa Pusan ini sudah sakit sejak 2019 Tapi penanganan serius itu sampai dengan sekarang Baru ini mungkin yang saya lihat Jadi selama ini Tarif air itu sangat rendah Berlaku sejak 2010 Sampai dengan sekarang 14 tahun tidak pernah dikoreksi Sementara listrik kalau kita bandingkan Pada saat 2010 berkawalah berapa Dan sekarang berkawalah berapa Di situ saya sedang melakukan ketik lemahnya Jadi itu berdampak kepada pendapatan Pusan ini saya kecil Sementara pengeluaran yang wajib Seperti saya katakan tadi Listrik, awas, dan karyawan Dan dari pendapatan Itu hanya mampu menangani operasional Sekitar 35% sampai dengan 40% Kita juga butuh pengeluaran besar Karena instalasi kita sudah tua Banyak yang bocor Kemudian juga jaringannya Juga banyak yang bocor Pipa-pipa kita sudah di tengah jalan Karena pengembangan jalan Dan sudah sangat sulit untuk kita deteksi Kemudian Karawan kita juga terlalu besar Kemudian juga tadi dipertanyakan penggunaan tawas yang banyak Di sini Perlu kita sama-sama ketahui Penggunaan tawas itu untuk 4 instalasi Dimana 2 instalasi Lapang dan Kawai itu 24 jam Sementara Marabu dan Arangan 5-10 jam Kemudian listrik besar Seperti saya katakan tadi Dari kata flat Tidak ada bantuan gravitasi Sangat jauh beda dengan Sabang Sangat jauh beda dengan Aja Selatan mungkin Dengan bagian tengah juga Berarti rata-rata per bulan Untuk tawas berapa tadi? Saya koreksi sedikit Sebenarnya itu Di pengeluaran kita Di angka 46 juta Itu sebenarnya tidak cukup Cuma saya tidak ada pilihan Untuk menambah tawas yang lebih tinggi Kalau listrik? Listrik ya Sekitaran rata-rata 70 ke 90 Seperti saya sampaikan tadi Itu terakhir pembayaran Tahun berapa? Saya masuk sudah tertunggu 3 bulan Jadi begitu saya masuk Tanggal 18 Yang Pak Pak Kedak di kantor Tanggal 20 Saya harus bayar Sehingga saya tanggal 18 Saya harus bayar listrik Untuk bulan Oktober Bulan Januari kita bayar Untuk November Berarti sekarang terhutang Perusahaan berapa banyak? Yang harus dibayarkan Dari beberapa item itu? Listrik seperti dikatan tadi Sudah 600an lebih Tawas 5 kali pengadaan Itu 600 sejak tahun? Sejak Januari Sampai dengan 2024 Karena kita kemarin itu Ada mengajukan penangguhan Pemutusan Atau penangguhan pembayaran Ke PLN Itu sampai dengan Juli Dan itu PLN sudah penuhi Tapi begitu 31 Juli Tidak kita penuhi Maka PLN mengambil sikap Untuk memutuskan Sehingga kita out Terima kasih